Intro Setelah dievakuasi dan melalui proses pemularasan di RSUD Cicalengka, jenazah pramugara kereta api Turangga Ardiansyah dibawa pihak keluarga ke rumah duka di kampung Balai Kembang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Bupati Bandung turut hadir untuk bertakziah dan memberikan santunan untuk keluarga. Jenazah Ardiansyah, seorang pramugara kereta api Turangga, jurusan Surabaya-Gubang Bandung yang menjadi satu di antara empat korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat pagi, akhirnya tiba pada rumah duka di kawasan kampung Balai Kamba Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jumat malam. Risak tangis keluarga Ardiansyah pun tak terbendung ketika jenazah disemayamkan pada ruang tengah rumah. Ardiansyah sendiri merupakan korban ketiga yang dievakuasi setelah jenazah masinis dan asisten masinis kereta lokal Baraya. Jenazah Ardiansyah sempat dibawa pada RSUD Cicalengka untuk dilakukan visum dan pemulasarat. Sebelum dipulangkan akhirnya ke rumah duka. Seperti apa? Tadi di sana sih kita mau melakukan sehari ini. Semoga tadi disesuaikan mas dari masak kulit dan kuasa disini juga jadi kemungkinan besok pagi. Maka sambil menunggu kerabatnya dari luang potongan jilap pagi? Sementara itu Bupati Bandung, Dadang Supriyata, mendatangi rumah duka Ardiansyah untuk bertaksiah dan mendoakan almarhum. Selain itu orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini juga memberikan santunan uang tunai kepada istri korban. Dadang juga meminta kepada PT KAI selaku perusahaan yang menaungi Ardiansyah bekerja dapat bertanggung jawab sepenuhnya karena dirinya menilai disiden tersebut merupakan kesalahan murni dari petugas stasiun yang miskomunikasi. Dirinya juga berharap kecelakaan kereta api ini adalah kali terakhir dan tak terulang kembali pada lain waktu. Terima kasih telah menunggu kecinta tentang kejadian dan kecelakaan yang terjadi pada waktu dari pagi dan malam hari ini saya berkunjung tajiah kepada keluarganya dan saya doakan semoga almarhum Rasulullah Khatibah yang inginnya diterima di sisi Allah SWT dan menyebabkan risul Allah SWT dan juga kepada semua yang meninggal dunia pada waktu tragedi. Jadi bagi saya bersama dan semoga keluarga yang tinggalkan memberikan pertambahan dan sabaran karena semua manusia sudah dipasti meninggal dunia dengan cara yang berbeda dan berharap kepada perusahaan DKI harus menjawab dalam kejadian ini dan intinya kalau saya lihat bahwa ini ada miskomunikasi antara penjaga stasiun satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi apa informasi yang jelas yang kedepan jangan sampai terjadi lagi sehingga kemudahan ketelitian kewaspadaan masing-masing perusahaan ini lebih diperhatikan sehingga jangan sampai terjadi semoga kejadian ini merupakan hikmah yang tertutup mengevaluasi semua biasa yang para petugas kereta api kemudahan kemudahan lagi ini yang terakhir dan terjadi lagi masyarakat yang ada Hadiansyah merupakan satu dari empat korban meninggal dunia akibat kecelakaan antara kereta api Turangga dan kereta api Lokal Baraya pada Jumat pagi pada kawasan Cicelengka, Kebupaten Bandung Selain menewaskan empat orang kru kereta api dan kecelakaan tersebut juga menyebabkan puluhan orang penumpang luka-luka